Safda TV Pertama Tahara Maknawiyah Tahara Maknawiyah atau Tahara Ruhiyah Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Soleil Sayyimin Ya kata beliau Adalah Taharatul Qalbi Minasyirki Fi ibadatillah Walghilli walbadda Liibadihi Liibadillahilmu'minin Ya Jadi Tahara Maknawiyah adalah Tahara hati Dari kesyirikan Dalam beribadah kepada Allah Tahara hati Dari kesyirikan Dalam beribadah kepada Allah Dan Tahara Hati dari Dengki Dan benci kepada Hamba-hamba Allah Yang beriman Dan Tahara ini Kedudukannya Sangat penting sekali Bahkan Tahara Hissiyah Dibangun di atas ini Tahara Jasmani Dibangun di atas Tahara Maknawi Ya Dan Bahkan Tidak diterima Tahara Jasmani Kecuali Kecuali Kalau sudah Kita melakukan Tahara Maknawiya Ya Jadi Tahara Maknawiya Ini Pokok Sesuatu yang Paling utama Ya Jadi Dia didahulukan Daripada Apa Tahara Makna Jasmani Allah berfirman Di surat At-Tawbah 28 At-Tawbah 28 Innamal Mushrikuna Najasun Innamal Mushrikuna Najasun Sesungguhnya Orang-orang Mushrik itu Apa Najis Di surat At-Tawbah Ayat 28 Allah berfirman Innamal Mushrikuna Najasun At-Tawbah Ayat 28 Innamal Mushrikuna Najasun Ya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Orang-orang Mushrik itu Najis Najis Lawannya Apa Suci Ya Nah Najis disini Najis apa Najis maknawi Atau hissi Maknawi Bukan Najis Hissi Ya Makanya Kalau kita Bersentuhan Sama Orang Non-Muslim Apa saja Agamanya Ya kan Kita tidak perlu Mandi Ya kan Makanya Ngeri Orang-orang Yang Punya Akhidah Yang menyimpang Ya Itu Menajiskan Orang Islam Dari mana Dasarnya Ya tidak Masuk ke Masjid Yang mereka Miliki Kemudian Dipel Mudah Orang Islam Orang Mushrik saja Najisnya Najis apa Najis Ma'anawi Ya Kita sedang Berbicara Tuhara Ma'anawi Bukan Tuhara Jaismani Ya Nah Orang-orang Yang hatinya Bersih Dikatakan Oleh Rasul S.A. Itu suci Makanya Dalam hadith Yang Suhaid Bukhari Muslim Rasul Kita S.A. Bersabda Innal Mu'mina Layanjus Innal Mu'mina Innal Mu'mina Layanjus Ya In Artinya Sesungguhnya Al-mu'mina Orang yang beriman Itu Layanjus Tidak Najis Sesungguhnya Orang yang beriman Tidak Najis Jadi Orang yang hatinya Bersih dari Kesyirikan Tidak Najis Beda dengan Orang-orang Musyrik Orang-orang Musyrik Dikatakan Najis Ya Kemudian Bersih juga Kita Membersihkan Hati dari Yang namanya Al-Ghil Kedengkian Kebencian Kepada Siapa Sesama Kita Kau Mu'minin Ini Tohara Ya Tian Bersih kee Kita Bersih Terima kasih telah menonton